Jangan lupa subscribe ya subscribe subscribe like 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 share 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 Sampai jumpa lagi di vlog saya, Abdi Rizky, ini kamera actionnya saya ya teman-teman, kamera action Y-Live, ini saya modif, saya buat slot untuk mikrofon eksternalnya ya teman-teman, mikrofon internalnya juga ada teman-teman, tapi saya minta maaf, saya cari bisa buat video Saat pembuatannya, karena saya ini baru pertama kali memodif kamera action ya, kebetulan ini punya saya juga, kemarin karena saya takut salah ya, makanya tidak saya buat videonya Saya takut salah, makanya tidak saya buat review video modifnya, tapi ini setelah jadi aja ya, untuk pembuktian, bosnya saya modif Ini untuk, bisa untuk dibuat motovlog ya, motovlog Jadi Ini tinggal, tinggal dibaut aja teman-teman Oke, kita bautkan aja ya Nanti hasil suaranya akan saya beritahu, saya akan rekam Dan akan saya beritahu Pada teman-teman Ayo Ini D-light Ya D-light Oke teman-teman, saya rapikan lagi Kemarin ini ya, saya letak slot untuk mikrofon eksternalnya di atas, tapi karena salah, nggak pas ya Dan saya rasa juga agak kurang cocok ya, jadi saya buat di bawah teman-teman Ini dia Oke, ini setelah, tapi speaker-nya harus dilepas teman-teman Karena kalau masih tetap tepat sama speaker Dia nggak bisa teman-teman Jadi speaker memang harus kita lepas Oke, kita pasangi lagi bautnya Nanti untuk hasil suara akan saya tes Dan akan saya beritahu oleh teman-teman untuk hasil suaranya Terima kasih telah menonton Oke Kita lak bani dulu ya Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Selan menonton Terima kasih telah menonton Ini kita menonton Oke ini Terima kasih telah menonton! 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 teman-teman teman-teman bisa lihat ya ini hasilnya ini saya lem 2 ton atau pakai lem dex ton ya teman-teman tidak sempat salah tidak cocok oke teman-teman nanti saya beri hasil videonya ya hasil suaranya oke oke teman-teman ini saya tes menggunakan mic internalnya jelas atau tidak suara saya ini saya menggunakan mic internal ini saya letak mic internal ini saya bicara 2 jengkal dari kamera actionnya menggunakan mic internal mic di dalam kamera action ini 2 jengkal jaraknya pasti suaranya jelas ya ini saya berbicara 1 meter jaraknya ini 1 meter jarak dari kamera saya berbicara atau kalau di kedengaran suara saya jarak 1 meter dengan menggunakan mic internalnya ya jarak 1 meter dari kamera dan ini jarak saya 2 meter dari kamera actionnya 2 meter menggunakan mic internal masjid atau kalau di jelas suara saya didengar nanti teman-teman ya silakan komentar di kolom komentar atau kalau di jelas jarak saya 2 meter dari kamera yang menggunakan mic internal oke oke teman-teman sekarang saya akan menggunakan mic external ya ini mic external ya akan saya colokkan ya saya colokkan dulu mic external oke cek 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 ini saya menggunakan mic external ya dengan jarak ya dekat lah micnya dengan mulut saya ini ya ini menggunakan mic external oke sekarang mic externalnya akan saya letak oke ini sudah saya letak mic external ya saya berbicara dengan mic externalnya dengan jarak setengah meter ya ini setengah meter dari mic external ya apakah masih kedengaran ini saya berbicara dengan jarak 1 meter dari mic external ya teman-teman apakah masih jelas suara saya ya dengan jarak 1 meter dengan mic external dan ini saya berbicara dengan jarak 2 meter dari mic externalnya apakah masih kejelasan suara saya menggunakan mic external dengan jarak 2 meter teman-teman teman-teman silakan komentar di kolom komenternya oke nanti saya akan membuat videonya saat berkendaraan ya teman-teman oke teman-teman oke teman-teman ini saya tes kamera saya teman-teman ini menggunakan microphone internal ini menggunakan microphone internal ya teman-teman jadi teman-teman nilai sendiri ya bagaimana hasilnya karena saat kita memodif action cam ini y-light ini microphone internalnya juga kita ganti ya teman-teman jadi microphone internal bawaannya harus di lepas harus dicabut ya diganti dengan microphone yang lain karena microphone aslinya bawaannya itu kaki dan kita kalau mau memodif kamera action cam kita ini microphone internal bawaannya harus kita lepas karena kita akan mengambil kakinya dua saja kalau menjadikan yang dan melepaskan microphone internalnya itu menggunakan solder war menggunakan solder war karena kaki microphone internal bawaannya dia dibawa mik ke kakinya susah melepaskannya dia dibawa dengan sistem ini ya bukitannya SID-nya di atas gitu siap kita lepas microphone internal bawaan atau mikrofon aslinya itu baru kita bisa komodif komodif untuk memasang slot microphone eksternal ya teman-teman jadi kalau mikrofon masih tidak bisa lepas kita tidak bisa memodif kerja karena kita kita bisa di bawah mikrofon mikrofon menggunakan 4x dan melepaskan mikrofon harus menggunakan sonder uap jadi teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana suara saya apakah jelas didengar terus apakah ada suara-suara angin gitu ya suara angin biasa ya saya tidak berkendara apakah suara anginnya terlalu kencang atau terlalu keras apakah suara anginnya begitu mengganggu atau bagaimana apakah suara anginnya kedengaran tapi tidak begitu mau ganggu karena tidak begitu besar suaranya tapi teman-teman komentar aja di kolom komentar bagaimana hasilnya ini saya menggunakan mikrofon internal mikrofon di dalam action pennya jadi kalau suara mikrofon eksternal buat kita pakai motoflog itu ya ini bagus suaranya menggunakan spek eksternal karena mikrofonnya kan di dalam handle kita taruh jadi kita pantingkannya lagi bisa kok kalau kita kita luarkan makanya saya individu mikrofon internalnya aja kalau pergendara ini saya tes ya untuk pengetesannya makanya sih bakalan bagus oke bagaimana suara kanin saat bergendara ini kalau suara angin ya kalau menggunakan mikrofon di tenang pasti suara angin itu kedengaran maka kalau tersaring terakhir tidak kurang karena tidak terakhir kain sama Oke, soalnya teman-teman, nanti jangan lupa komen, tulis komen di kolom komentar saja ya teman-teman, bagaimana suara anginnya, apakah terlalu kasar, terlalu keras, atau bagaimana ya. Oke, saya isikan juga hasil tes saat di dalam kolam, oke, di dalam air. Nah, suara mikrofon internalnya ada dalam air, tapi mikrofon internal sudah kita modif ya teman-teman, bukan mikrofon bawahnya lagi. Nanti silakan buat teman-teman, like sendiri, bagaimana hasilnya. Ini ada juga pasar ya, tapi saya tidak mau dari pasar ya, tapi dimancet. Sebelah sana, tadi kalau lihat terus, itu pasar ya, ini dimancet banget. Ini sudah ada pasarnya juga, sampai sini pasarnya. Kalian lihat ya, sebelah kanan itu pasar. Baiklah, chenya sektor. Baiklah, kembali ya, sebelah kanan ini. Baiklah, tapi selesai, masih sampai chemise, buah kanan itu. Baiklah, ke Communist gorgel. Baiklah, kembali ya, sebelah kanan itu. Baiklah, kembali ya. Baiklah, kembali ya. Baiklah, kembali ya. selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih